Intro Layar AMOLED memang menjadi incaran banyak orang Sebab panel buatan Samsung itu mempunyai akurasi warna yang baik, tajam dan memiliki sudut pandang yang luas Selain itu, kelebihan panel ini dibandingkan jenis LCD adalah konsumsi daya yang lebih sedikit Panel AMOLED yang tipis juga menunjukkan kelebihan dan fleksibel dalam memancarkan cahaya daripada layar yang digunakan pada LCD display Dan berikut 5 HP layar AMOLED di harga Rp 2 jutaan Juli 2022 Intro Infinix Note 12 adalah smartphone terbaru Infinix yang mengandalkan penyimpanan yang sangat lega Ponsel ini membawa panel AMOLED dengan warna yang akurat dan ketajaman yang baik Layarnya berukuran 6,7 inci, beresolusi Full HD+, refresh rate yang digunakan masih standar di angka 60Hz Ponsel ini dipersenjatai oleh prosesor Mediatek Helio G96 dan mempunyai performa tinggi Dipadu padankan dengan RAM 8GB plus Extended RAM 5GB dan penyimpanan internal 128GB atau 256GB Kameranya membawa sistem pengaturan triple camera yang terdiri dari kamera lensa utama 50MP, sensor 2MP, dan kamera QVGA Sedangkan untuk kamera depan memiliki resolusi 16MP Berbicara daya, Infinix Note 12 ditanam baterai berkapasitas 5000mAh dengan dukungan pengisian daya cepat 33W Infinix Note 11 menghadirkan layar berukuran 6,7 inci berpanel AMOLED dengan resolusi Full HD+, Note 11 ini menjadi seri pertama Infinix yang berani menyematkan teknologi layar AMOLED Selain itu, layar ini juga dihadirkan kemampuan 100% DJI P3 Color Game Mode yang memberikan akurasi warna yang tinggi Smartphone ini ditargai oleh chipset Mediatek Helio G88 dan memiliki performa yang cukup baik di kelasnya Infinix Note 11 juga tersedia fitur NFC Namun, hanya hadir khusus di varian 6GB dan penyimpanan internal 128GB Baterainya berkapasitas 5000mAh dan terdapat pengisian cepat 33W Redmi Note 10S Redmi Note 10S menjadi salah satu smartphone berharga 2 jutaan yang menawarkan kecanggihan layar Super AMOLED Sayangnya, layar ini belum mendukung refresh rate 90Hz seperti Redmi Note 11 Ukurannya 6,43 inci beresolusi Full HD+, dan dilapisi Corning Gorilla Glass 5 Redmi Note 10S membawa sistem pengaturan 4 kamera yang masing-masing sebagai lensa wide 64MP UltraWid 8MP, Macro dan Deep 2MP Sementara kamera depan beresolusi 13MP Di sektor daya, ponsel ini mengamas baterai berukuran 5000mAh dengan pengisian cepat 33W Sejak pendahulunya, seri Note dari Xiaomi selalu memperbarui kualitas Redmi Note 11 terbaru membawa teknologi IPS panel Super AMOLED yang dilengkapi kecepatan refresh rate 90Hz Layar berukuran 6,43 inci ini beresolusi Full HD+, dengan tingkat kecerahan 1000 nits dan perlindungan Corning Gorilla Glass 5 Bicara performa, Redmi Note 11 sangat bisa diandalkan Meski tak sekencang pendahulunya, Snapdragon 680 pada perangkat ini menawarkan performa tinggi untuk menjalankan berbagai game-game berat Ponsel ini hadir dengan kamera utama 50MP, kamera UltraWid 8MP, Macro dan Deep 2MP, sementara kamera selfie 13MP Redmi Note 11 dibekali baterai berkapasitas 5000mAh dan didukung dengan pengisian cepat 33W Secara spesifikasi, Samsung Galaxy A22 ini tak memiliki banyak perbedaan dengan Samsung Galaxy M22 Tapi, ponsel seri A ini menawarkan fitur Optical Image Stabilization atau OIS Fitur ini akan mencegah blur pada saat memotret dengan objek yang bergerak sekalipun Konfigurasinya masih sama, yakni quad camera 48MP, 8MP UltraWid, 2MP Macro dan 2MP Deep Sensor Sementara pada kamera depan, tersebut kamera selfie 13MP Layarnya juga memiliki jenis yang sama, Super AMOLED berukuran 6,4 inci beresolusi HD+, Samsung Galaxy A22 juga sudah dilengkapi dengan fitur refresh rate 90Hz Untuk mendukung performanya, HP ini didukung dengan SoC Mediatek Helio G80, memadupadankan dengan RAM 6GB dan memori internal 128GB Nah, itulah rekomendasi smartphone dengan layar AMOLED di harga Rp 2 jutaan Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini terus bisa berkembang Terima kasih telah menonton video ini